Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4371. Christian berkata dengan santai, biaya penempatan karpet semacam itu di keluarga Aker pada dasarnya dengan setara mengganti tempat sampah dengan kantong sampah baru. Apa kamu merasa tertekan saat mengganti kantong sampah? Berengsek, Duncan mendecahkan bibirnya dan berkata dengan kutukan, kamu berpura-pura lagi. Christian membungkukkan bibirnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sambil berbicara, semua orang datang ke ruang makan Cina satu demi satu. Keit menyapa Duncan dan bertanya duduk di sebelahnya. Karena Kaiden telah menyapa semua orang sebelumnya. Staff layanan segera menyajikan makanan yang sudah disiapkan satu demi satu segera setelah semua orang duduk. Kaiden berinisiatif untuk meminta seseorang membawakan anggur putih. Berencana minum-minum dengan Duncan bersama kakak laki-lakinya. Keit tampaknya sangat prihatin dengan keadaan Duncan. Dia terus menanyakan apa yang terjadi baru-baru ini. Duncan tidak ingin memperluasnya. Dia hanya samar-samar mengatakan bahwa dia tidak menangani kasus-kasus besar baru-baru ini. Dan Keit melihat Duncan tidak ingin berbicara lebih banyak. Jadi dia tidak bertanya lagi. Karena kepribadian Duncan, dia biasanya tidak punya banyak teman. Selain itu ibunya pergi lebih awal. Dan ayahnya menyaretnya sendirian. Duncan tidak punya saudara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, istrinya membawa anak-anaknya ke Houston. Dia menjadi lebih menyendiri di New York. Meskipun keluarganya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga akar sejak generasi ayahnya, selalu ada celah yang besar. Duncan tidak ingin mengganggu mereka sepanjang waktu. Jika Christian tidak diusir saat menawar pil peremajaan di Aorus Hill beberapa waktu lalu. Dan kebetulan Duncan terjebak dalam kasus leluhuran Homer. Keduanya memiliki banyak kesempatan untuk sering bertemu. Oleh karena itu, sekarang duduk di tengah keluarga akar. Duncan yang menyendiri menemukan sedikit perasaan di rumah. Depresi di hatinya sedikit lega karenanya. Saat pertukaran cangkir dengan Christian, Kaiden, dan Jackson, Duncan menerima pesan teks. Informasi tersebut disampaikan oleh orang kepercayaannya. Informasi tersebut adalah orang kepercayaannya telah mengetahui identitas pemilik restoran angsa panggang melalui seorang informan di Hong Kong. Duncan tiba-tiba terkejut. Dan buru-buru menggunakan alasan untuk pergi ke kamar mandi. Dia keluar untuk menghubungi orang kepercayaannya. Begitu telepon terhubung, dia bertanya, Walter, apa yang baru? Pihak lain mengatakan di telepon, Bos, pemilik restoran angsa panggang. Nama aslinya Janus. Dia seorang pria yang menyelundupkan dari pulau Hong Kong ke Amerika Serikat lebih dari 20 tahun yang lalu. Jangan berpikir dia hanya menjalankan sebuah restoran kecil. Dia juga seorang siswa top di bidang keuangan. Dan penyu yang kembali ke pulau Hong Kong setelah belajar di Amerika Serikat. Dia menyinggung orang kaya lokal di pulau Hong Kong lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia kabur ke New York. Saat dia mengatakan itu, pihak lain menambahkan kalimat lain. Kamu tahu, Janus terkenal di pulau Hong Kong saat itu. Dia melakukan peristiwa besar yang telah dibahas di seluruh pulau Hong Kong. Dia menculik pacar pria kaya itu. Dan keduanya datang ke Amerika Serikat secara ilegal bersama-sama. Berengsek, Duncan mendecahkan suara dan menghela nafas. Orang ini sepasang kekasih. Ya, pihak lain berkata lagi, Oh ya bos, saya juga menemukan satu hal lagi. Janus ini dan bintang besar bernama Queen itu memang saling kenal. Informan juga mengungkapkan bahwa Yule, ayah Queen, melakukan perjalanan khusus ke pulau Hong Kong untuk bertemu dengan orang kaya itu untuk urusan menengahinya. Mendengar ini, Duncan tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Dan berkata, Ini, ini sepertinya sempurna. Karena itu, Queen seorang bintang besar, pergi ke sebuah restoran angsa panggang di Chinatown. Ini tentu saja masalah. Ya, pihak lain berkata, Saya juga berpikir itu cukup logistik. Saya pikir baris ini seharusnya tidak ada ringkasan dengan pendahuluan Homer. Jadi saya akan segera melaporkannya kepada Anda. Duncan kira-kira dirinya sendiri dan berkata, Saya sudah pensiun dini. Tidak perlu berbicara tentang pelaporan. Kalau kamu memiliki perkembangan terbaru dalam kasus ini, selama tidak melanggar aturan. Ungkapkan saja kepada saya sewajarnya. Bab 4372. Konfirmasi identitas Janus membuat Duncan sedikit kecewa. Dia ingin mendengar beberapa informasi luar biasa. Jenis informasi yang membuat orang merasa pasti ada sesuatu di dalamnya. Dan informasi yang diberikan oleh bawahannya membuatnya memecahkan keraguannya tentang Janus sekaligus. Sebagai seorang detektif tua, dia tahu betul bahwa seseorang bisa berpura-pura menjadi masa kini. Tetapi sulit untuk mengubur masa lalu. Inilah mengapa banyak penjahat yang berakhir di penjara karena kejahatan masa lalunya. Padahal mereka telah membersihkan diri dan menjadi orang sukses yang dikagumi banyak orang. Peristiwa Janus dari 20 atau 30 tahun yang lalu telah digali. Yang cukup untuk membuktikan kinerja dengan Queen. Oleh karena itu, Queen biasanya pergi ke restoran angsa panggangnya untuk makan malam. Dan ketika Queen sedang makan di restoran angsa panggang, dia mendengar Christian menyebutkan bahwa keit akar sakit kritis. Dia kemudian mengerahkan ribuan mil untuk mengantarkan obat, yang juga masuk akal. Mengenai alasan Janus dengan sengaja merusak rekaman CCTV, Duncan memiliki penjelasan yang sangat masuk akal di pikiran. Queen adalah bintang besar. Dan masa lalu Janus membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Janus menghancurkan video pengawasan untuk melindungi Queen. Ini juga masuk akal. Karena masuk akal, itu berarti tidak perlu mengejar garis ini lebih jauh. Oleh karena itu, Duncan berharap polisi bisa terus menggali lebih lanjut dalam petunjuk istana Wanlong. Saat ini, hanya petunjuk ini yang merupakan arah penyelidikan yang relatif jelas. Namun, pihak lain berkata dengan nada yang agak tidak berdaya saat ini. Bos, Bruno, yang akan mengambil alih tugas Anda, telah mengadakan pertemuan dengan kami hari ini. Arahnya beralih ke konfirmasi identitas korban dan menyelidiki keadaan seputar pelacakan korban. Untuk tujuan spesifik, pihak Fox Group juga telah membuka diri. Jadi garis istana Wanlong pada dasarnya tidak akan diperiksa lagi. Duncan mau tidak mau bertanya. Istana Wanlong membunuh begitu banyak orang di New York. Mengapa tidak menyelidikinya? Ya, pihak lain berkata, penyelidikan masalah ini menjadi semakin sulit. Dari wali kota hingga direktur, tidak disarankan untuk menyelidiki lebih lanjut. Duncan bertanya lagi, mereka yang dibunuh semuanya adalah anggota langsung dari keluarga besar terkenal. Bisakah mereka menelan napas ini? Pihak lain berkata, entahlah keluarga besar itu datang untuk menyapa secara pribadi. Mereka tidak ingin kami melanjutkan penyelidikan. Semakin banyak penyelidikan, semakin besar dampaknya pada reputasi keluarga. Mereka meniru keluarga Fox, datang dengan sejumlah uang untuk memberi kompensasi kepada para korban dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Duncan terdiam sejenak, dan berkata, Dalam kasus ini, kasus pembunuhan Homer dan yang lainnya pada dasarnya ditutup secara internal. Ya, memang seperti ini, dan tidak akan diumumkan ke publik. Duncan segera menjadi sangat kecewa, dan dia berkata, Rosali telah melarikan diri, istana Wanlong tidak akan melamar lagi, dan Janus tidak bermasalah. Jadi tidak mungkin menyelesaikan kasus ini. Pihak lain berkata tanpa daya, Bos, memang situasi seperti ini sekarang. Duncan hanya bisa menghela nafas panjang. Benar-benar kecewa. Pada saat ini, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di sisi lain bumi, sebagian informasi tentang Janus muncul di depan orang kaya di Pulau Hong Kong. Orang kaya teratas ini adalah Sean Long yang pernah sangat mengagumi Janus, tetapi kemudian sangat membenci Janus. Nama lengkapnya Sean Maverick Long. Dia salah satu pengembang real estate, perusahaan pelayaran, dan investor terkuat di Hong Kong. Sean memiliki landasan publik yang sangat baik di Pulau Hong Kong di mata masyarakat Hong Kong. Sean adalah orang kaya yang baik hati dan sopan. Bab 4373, Sean telah melakukan banyak perselingkuhan romantis di Hong Kong. Setiap wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, bahkan jika mereka akhirnya berpisah dengannya, akan tetap memujinya sebagai pria yang langka dan baik. Ada banyak orang kaya romantik, namun hampir tidak ada orang kedua yang dapat melakukan apa yang dia lakukan. Saat ini larut malam di Hong Kong, Sean mengenakan baju tidur sutra, dan di ruang kerja, dia melihat informasi yang diserahkan oleh pengurus rumah tangga. Dia membaliknya dan melihatnya beberapa kali. Ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia berkata dengan dingin, saya mencari bertahun-tahun tetapi tidak menemukan petunjuk tentang dia. Tidak disangka bajingan ini bersembunyi di Chinatown New York dan buka restoran. Dan dengan penampilannya saat ini, lihat dia, dia terlihat sangat buruk. Bahkan jika aku melihatnya secara langsung, aku khawatir aku tidak akan mengenalinya. Pengurus rumah buru-buru berkata, Tuan, Janus ini sangat pandai bersembunyi. Dikatakan bahwa dia hampir tidak mencukur janggutnya selama lebih dari 20 tahun. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan temperamennya menjadi sangat tenang. Jika polisi di Amerika Serikat tidak menyelidiki informasinya, kita akan sulit menemukan jejaknya. Sean mengerutkan kening dan bertanya, mengapa polisi Amerika menyelidiki dia? Apakah dia melakukan kejahatan di Amerika Serikat? Pengurus rumah tangga berkata, Informan saya memberi tahu, polisi tampaknya mencurigainya atas apa yang terjadi di New York dua hari yang lalu. Selain itu, dia adalah seorang penjahat di Amerika Serikat, jadi polisi Amerika berusaha memeriksa identitasnya. Kemudian mereka menemukan informasi sebelumnya dari Hong Kong. Sean mengertakkan gigi dan berkata, Saya selalu berpikir bahwa dengan kecerdikannya, dia membeli identitas baru, lalu melakukan yang terbaik dalam bidang keuangan atau saham, dan mencoba menemukan cara untuk kembali. Tapi dia membuka restoran angsa panggang yang bobrok, benar-benar sia-sia. Sean sebenarnya tidak selembut dan sehalus yang terlihat di permukaan, atau seperti yang terlihat di mata orang luar. Di tulangnya, dia sebenarnya adalah orang yang berpikiran sangat picik yang ingin membalas dendam. Dia tidak pernah melepaskan niat membunuh Janus selama bertahun-tahun. Namun, Janus bersembunyi dengan sangat baik. Janus tidak dapat ditemukan selama bertahun-tahun. Dan ketika wanita tercintanya kembali dari Amerika Serikat, dia tidak pernah menyebutkan kehidupannya di Amerika Serikat selama tahun-tahun itu. Sean ingin menekannya beberapa kali. Tetapi wanita itu menolak berbicara tentang hidup dan mati. Selama dia tidak lagi mengejar Janus, awasi saja dia selama sisa hidupnya dengan ketenangan pikiran, yang membuatnya sangat tertekan untuk sementara waktu. Hanya saja dia sangat mencintai wanita itu. Jadi dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk membunuh Janus. Oleh karena itu, dia juga memberi tahu istrinya bahwa selama Janus mematuhi perjanjian dan tidak pernah kembali ke Hongkong, dia akan membiarkannya hidup. Tetapi, sekarang ada peluang bagus. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, tetapi bisa memenuhi keinginannya. Jadi, setelah membaca materi, dia mencibir dan berkata, karena polisi AS tahu dia adalah seorang imigran ilegal, menurut hukum AS, polisi pasti akan mendeportasinya. Bukan. Ya, pengurus rumah tangga berkata, dalam keadaan normal. Dia harus dipulangkan dari manapun dia berasal. Dia pergi dari pulau Hongkong. Dia pasti akan dipulangkan ke Hongkong. Sean mengangguk dan berkata dengan senyum main-main. Ken, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dia harus dikirim kembali ke Hongkong oleh polisi AS. Kamu kirim pesan ke semua pemimpin geng di Hongkong, bahwa Janus akan segera kembali. Hadiah 30 juta masih berlaku. Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapatkan 30 juta itu. Saat dia mengatakan itu, Sean menambahkan, ngomong-ngomong, bukan 30 juta dolar Hongkong, tapi 30 juta dolar AS. Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, Tuan, Anda sudah berjanji pada Kurtis Wadah saat itu. Dan Anda juga berjanji pada Yule Golding. Anda juga berjanji pada istri Anda bahwa jika Anda membunuh Janus, tindak lanjutnya akan lebih sulit. Apa yang kamu takutkan? Sean mencibir. Aku berjanji pada Kurtis, Yule, dan istriku untuk melepaskannya. Tetapi alasan melepaskannya adalah bahwa dia tidak akan pernah kembali ke pulau Hongkong seumur hidupnya. Jika dia kembali, meskipun dia tidak kembali secara sukarela dan dideportasi oleh Amerika, maka dia telah kembali. Kalau begitu sejak dia kembali, tidak ada yang bisa menyalahkanku karena kejam. Pengurus rumah tiba-tiba menyadari, dan berkata, Tuan, langkahmu, sangat tinggi. Bab 4374. Sementara itu, di pecinan New York, karena sudah waktunya makan siang, bisnis restoran Janus sangat ramai. Dia dan staffnya sudah sibuk. Namun, ketika Janus menerima tamu, dia juga diam-diam melihat keluar pintu. Pasalnya, dia mendapati sejak tadi pagi selalu ada mobil yang diparkir di seberang jalan restonya. Meskipun pihak lain mengganti empat mobil di lokasi yang berbeda, Janus masih dapat melihat bahwa mereka semua dapat melihat pintu depan restoran angsa panggang miliknya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa polisi New York pasti mengawasinya. Diawasi oleh polisi membuat Janus gugup. Pria itu melihat ada yang tidak beres dengan dirinya. Dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Paman Janus, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Janus mencibir. Dan berkata, Lakukan saja pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Pria itu sedikit mengangguk. Dan berkata, Kalau kamu lelah, Turun dan istirahat sebentar. Aku bisa melakukannya sendiri. Janus mengangguk lega. Tapi tidak berniat pergi. Saat ini, mobil di seberang jalan tiba-tiba melaju dan melaju menjauh dari Chinatown. Janus awalnya berpikir bahwa pihak lain akan segera berganti ke mobil lain untuk datang menggantikannya. Tetapi setelah mobil ini pergi, Tidak ada mobil lain yang mencurigakan. Ini membuatnya sedikit lega, namun segera, alisnya kembali berkerut. Dia segera melepas lengan baju dan celemeknya. Dan berkata kepada staffnya, Angus, tutup pintu segera setelah pelanggan pergi. Lalu turun temui saya. Pria itu tidak tahu mengapa Janus begitu cemas tiba-tiba. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Oke paman Janus, saya mengerti. Setelah Janus selesai berbicara, Dia pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Ada dua kamar di bawah, Yang merupakan kamar tidur dia dan staffnya Angus. Ketika Janus kembali ke kamarnya, Hal pertama yang dia lakukan adalah mengepak barang bawaannya. Dia hanya mengambil barang-barang yang paling berarti baginya Dan memasukkannya ke dalam koper. Selain itu, Dia bahkan tidak perlu mengganti pakaiannya. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Setengah jam kemudian, Janus selesai mengepak sebuah koper kecil. Staff Angus berjalan menuruni tangga dengan cepat. Dan berkata di pintu, Paman Janus, semua tamu sudah pergi. Saya sudah menutup pintu. Oke, Janus berkata. Ayo masuk. Angus. Oke, Angus membuka pintu. Dan begitu dia masuk ke kamar tidur. Dia menemukan Janus sedang mengemasi barang-barangnya. Dia bertanya dengan heran. Paman Janus, Kamu mau kemana? Janus memandang Angus dan berkata. Angus, Saya sepertinya harus segera kembali ke Hongkong. Setelah saya pergi. Toko ini ayah serahkan padamu. Kamu sudah belajar tentang keterampilan saya selama bertahun-tahun. Kalau kamu mengelola toko ini dengan baik, hidup seharusnya tidak terlalu sulit. Bab 4.375. Angus bertanya dengan heran. Paman Janus, Kamu, Mengapa kamu kembali ke Hongkong? Sean Long itu akan membunuhmu. Janus tersenyum kecil. Saya tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Saya imigran ilegal. Sekarang polisi telah menemukan saya. Mungkin tidak lama lagi saya akan dideportasi. Bahkan jika saya tidak mau pergi, saya tidak bisa menahannya. Angus berseru. Paman Janus, Kalau begitu kamu bisa menunggu untuk dideportasi. Mengapa kamu tidak meninggalkan New York dan bersembunyi sebentar? Tidak. Janus mengulurkan tangannya. Dan berkata dengan tenang aku telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Dan aku lelah bersembunyi. Kalau terus bersembunyi seperti ini, aku akan membenci diriku sendiri. Janus memandang Angus dan berkata dengan serius. Saya selalu ingin kembali. Tetapi saya tidak pernah bisa mengumpulkan keberanian. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk kembali. Yang dapat dianggap membantu saya membuat sebuah keputusan. Angus berkata dengan gugup. Paman Janus. Kamu bisa hidup dengan bersembunyi. Jika Sean tidak berencana melepaskanmu. Kamu akan mati jika kembali. Janus berkata sambil tersenyum. Bahkan jika dia menginginkan kehidupan. Dia harus menunggu waktu yang tepat. Dia tidak bisa membunuhku begitu saja di Beacukai setelah aku dideportasi kembali. Selain itu, saya dideportasi kembali ke Hong Kong. Staff Beacukai pasti akan membawa saya menjalani proses. Saya yakin tidak peduli seberapa mampu Sean Long. Dia tidak akan berani pergi ke Beacukai untuk melakukan sesuatu kepada saya. Dengan cara ini, saya dapat memberi tahu keluarga saya terlebih dahulu dan meminta mereka datang ke kantor untuk menemui saya. Setelah saya bertemu keluarga saya, bahkan jika saya keluar dan dibunuh olehnya, saya akan berterima kasih. Berbicara tentang ini, Janus tersenyum sedikit. Dan berkata lagi, Angus, kamu tidak perlu membuju saya tentang masalah ini. Saya sudah memutuskan, kamu pertahankan restoran angsa panggang ini. Jangan khawatir tentang saya untuk hal lain. Angus menyerang dengan mata merah dan berkata, Paman Janus, saya tidak ingin menjalankan restoran angsa panggang. Saya hanya ingin menjadi pelayan yang jujur. Angus dan Janus memiliki hubungan yang sangat dalam. Dia awalnya adalah orang Tionghoa di Asia Tenggara. Orang tuanya pergi ke Nanyang untuk bekerja keras pada tahun-tahun awal, tetapi mengalami beberapa gejolak lokal. Mereka menyelundupkannya ke Amerika Serikat bersamanya sebagai seorang anak, berniat untuk mengakar di Amerika Serikat. Namun, kapal yang digunakan untuk penyelundup untuk mengangkut kapal mereka dan tenggelam saat mendekati garis pantai Amerika Serikat. Setengah dari puluhan imigran ilegal di atas tenggelamnya kapal, Kedua orang tua Angus terkubur di laut dalam bencana itu. Sementara Angus mengapung di laut selama beberapa jam dengan mengandalkan papan kecil. Dia akhirnya diselamatkan oleh orang Tionghoa yang menjalankan perahu. Dalam kecelakaan itu, mereka yang selamat semuanya adalah anak-anak muda dan setengah dewasa seperti Angus. Dan orang tua mereka yang memberikan benda-benda terapung yang menyelamatkan kepada jiwa anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu selamat. Dan orang Tionghoa yang menjalankan perahu. Seperti Janus. Juga imigran gelap yang menetap di Amerika Serikat. Para imigran gelap ini biasanya saling membantu dan memiliki lingkaran kecil sendiri. Setelah anak-anak diselamatkan dan dibawa ke New York, orang Tionghoa berkumpul untuk rapat. Mereka berpendapat bahwa situasi anak-anak di sini sangat menyedihkan. Jika mereka tidak dibawa, mereka akan mati kelaparan di jalan, ditarik oleh pemerintah AS, atau dikirim ke panti asuhan. Setelah berdiskusi, semua orang yang mampu mengadopsi anak yatim Piatu, Angus diadopsi oleh Janus. Dia baru berusia 10 tahun ketika dibawa kembali ke restoran angsa panggang ini oleh Janus. Sekarang sudah berusia 22 tahun. Karena dia tidak memiliki identitas resmi, Janus membuka toko sambil mengajarkan Angus membaca. Dan kemudian Angus mulai membantu dengan apa yang bisa dia lakukan di dapur belakang. Belakangan. Setelah dewasa, dia bekerja sebagai pelayan di restoran angsa panggang. Angus sangat berterima kasih atas kebaikan Janus dalam mengasuh. Dia selalu memperlakukannya seperti seorang ayah. Dia bahkan sudah lama memutuskan bahwa dia akan berada di sisi Janus untuk membantu dalam hidup ini. Dan akan menjaganya ketika Janus sudah tua. Namun juga, Janus sekarang bertekad untuk kembali ke Hongkong untuk mati. Melihat mata merah dan air mata mengalir, Janus tersenyum dan berkata, Angus, saya tidak punya anak. Sejak kamu datang, aku telah memasak angsa panggang di dapur belakang selama ini. Dan aku tidak pernah menyembunyikan keterampilanku di depanmu. Saya yakin kamu telah menguasai keterampilan saya. Selama polisi tidak menemukan kamu, kamu harus menjalankan toko ini dengan baik dan menghemat banyak uang. Kalau ada kesempatan, kembalilah ke Asia Tenggara dan kembalikan identitas aslimu. Lalu menikah dan punya anak dan menetap. Setelah itu, dia memandang Angus, tersenyum kecil dan berkata, tentu saja, kalau saya cukup beruntung bisa bertahan hidup saat kembali ke Hongkong, kamu bisa datang ke Hongkong dan menemui saya. Bab 4376 Sampai tengah hari agar bisa mengatur waktu masuk bersama keluarga kakeknya, Charlie sengaja membawa Claire ke tempat konser lebih awal. Saat ini sudah banyak penggemar yang menunggu dengan cemas di luar venue. Mereka belum masuk ke dalam venue, sehingga para fans ini mengepung venue dengan rapat. Untungnya, ada lorong VIP di tempat tersebut, dan ada petugas keamanan khusus di luar lorong untuk menjaga keamanan. Tidak ada gangguan dari penggemar di sini. Sebelum tiba di stadion, Charlie menelpon agen Queen, Dorothy, terlebih dahulu. Saat mobilnya baru saja tiba di pintu masuk lorong VIP, Satpam melihat plat nomornya. Dia membuka jalan dan membiarkan Charlie lewat tanpa pertanyaan. Lorong VIP ini seperti terowongan cekung secara keseluruhan. Setelah mobil masuk, pada dasarnya sama dengan mengemudi ke lokasi bawah tanah stadion. Lorong ini benar-benar lurus. Saat turun dari pintu masuk, bisa melihat cahaya bersinar di kedamaian. Pintu penerimaan VIP tepat di tengah-tengah lorong ini. Keuntungan dari desain lorong VIP adalah untuk memastikan keamanan VIP sebanyak mungkin. Seluruh lorong dapat dilihat dengan sangat jelas, dan dikelilingi oleh dinding beton yang halus. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bersembunyi di area ini. Area resepsionis VIP di tengah lorong sebenarnya adalah tempat parkir tersembunyi. Dalam keadaan normal, kendaraan VIP dapat parkir di sini langsung untuk memasuki venue, dan sangat nyaman untuk keluar. Dorothy berdiri di sisi tempat parkir menunggu. Melihat Charlie masuk, dia dengan cepat melambai ke mobilnya. Charlie menampilkan dengan menyalakan lampu depan, lalu memarkir mobil di tempat parkir di bawah bimbingan gerakan Dorothy. Ada beberapa kendaraan yang diparkir di area parkir. Sekilas Charlie mengenali bahwa ini adalah tim Queen. Claire bertanya dengan heran saat ini, Sayang, kita mau kemana? Charlie tersenyum dan berkata, Saluran VIP, kita akan menonton pertunjukan dari ruang VIP. Claire bertanya dengan heran, Mengapa menonton di ruang VIP? Pasti menghabiskan banyak uang kan? Charlie berkata sambil tersenyum, konser Nona Golding ini tidak menjual ruang VIP untuk umum. Ruang di atas pada dasarnya kosong, jadi itu gratis kita gunakan. Dan kita juga bisa memberikannya kepada orang lain saat kita pergi ke kotak untuk menonton pertunjukan. Kita menggunakan ruang ini berarti penyelenggara bisa menyimpan dua tiket lapangan. Queen memiliki banyak penggemar. Dua tiket bisa untuk dua orang lain masuk. Claire mengangguk ringan, lalu mengikuti Charlie keluar dari mobil. Ketika Dorothy melihat Charlie, dia melangkah maju dengan sangat sopan dan berkata, Tuan Wade, Anda sudah sampai. Setelah itu, dia memandang Claire dan berkata sambil tersenyum, Halo, Nyonya Wade, kita bertemu lagi. Dorothy telah melihat Claire di meja makan saat Charlie baru saja bertemu kembali dengan Queen dan mengajak Claire makan malam bersama Queen. Claire juga memiliki kesan padanya. Jadi dia buru-buru berkata, Hai, Nona Chen, aku sudah merepotkanmu kali ini. Bab 4377, tidak masalah Nyonya Wade, Dorothy berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wade telah banyak membantu kami. Kamilah yang merepotkan Tuan Wade. Saat dia mengatakan itu, Dorothy dengan sengaja menambahkan, Nyonya Wade, selama periode waktu ini kami meminta Tuan Wade pergi ke New York untuk masalah Feng Shui. Kami yang mengganggu waktu Tuan Wade dan Anda. Harap maklum, Claire tidak tahu Dorothy mengatakan ini dengan sengaja. Dia berkata, Nona Chen, sama-sama. Ini juga pekerjaan suamiku. Dan itu harus dilakukan. Dorothy tersenyum tipis dan sedikit mengangguk. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak permainan kata-kata atau hal-hal yang bermaksud untuk disampaikan kepada Claire. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlalu lancang di depan Charlie. Jadi dia mengkliknya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, Nyonya Wade, izinkan saya membawa kalian berdua ke ruang VIP. Melihat Dorothy, Charlie juga tahu bahwa dia akan menerimanya dengan baik. Jadi dia tidak terlalu peduli padanya di dalam hatinya. Dan berkata dengan tenang Nona Chen telah bekerja keras. Seharusnya begitu, Dorothy tersenyum dan membawa Charlie dan Claire langsung dari lorong VIP ke lantai atas. Karena skala tempat yang besar, lokasi box VIP pada dasarnya mencapai gedung 7 atau 8 lantai. Seluruh area bertingkat tinggi adalah area VIP tempat tersebut. Di sini, pintu masuk dan keluar, serta berbagai fasilitas dan lorong, diisolasi sepenuhnya dari penonton di bawah, yang sangat menjamin keamanan para VIP. Karena hanya ada rombongan VIP, Charlie dan Claire, serta untuk keluarga kakek dan nenek, box lainnya tidak dibuka. Hanya ada sedikit staff di lantai ini, hanya ada penjaga keamanan di pintu masuk dan keluar. Setelah masuk, semuanya kosong, dan tidak ada staff yang terlihat. Ini juga yang dilakukan Queen dengan sengaja. Lagi pula, Charlie suka tidak menonjolkan diri, dan keluarga Aker juga merupakan figur publik yang sangat terkenal. Privasi harus dijamin sepenuhnya, semakin sedikit anggota staff, semakin sedikit pemaparan. Dorothy mengantar Charlie dan Claire ke ruang VIP di tengah. Setelah pintu dibuka, itu hampir seperti suite mewah di sebuah hotel. Begitu memasuki pintu, terdapat ruang tamu mewah yang dilengkapi dengan mini bar, konter mini bar yang sudah diisi buah-buahan segar, makanan penutup dan makanan ringan. Serta ada rak anggur di belakang yang juga diisi dengan berbagai minuman tinggi. Melewati mini bar, ada dua set sofa yang saling menghadap di tengah. Dan setelah melewati ruang tamu, ada dua baris sofa, satu tinggi dan satu rendah, menghadap ke jendela setinggi langit-langit. Area ini untuk menonton pertunjukan, Dorothy menjelaskan kepada Charlie dan Claire, Tuan Wade, Nyonya Wade, Ruang-ruang di sini memiliki ukuran isolasi suara khusus. Orang-orang di sebelah tidak akan mengganggu Anda. Jendela kaca di depan adalah kaca satu arah. Tidak perlu khawatir bahwa yang di luar akan melihat yang di dalam. Claire berkata dengan sedikit perhatian, Nona Chen, menyertakan suara di sini sangat bagus, dan ada kaca yang begitu besar. Apakah efek suara konser di dalam akan mempengaruhi? Claire adalah penggemar setia Queen. Baginya, hal terpenting untuk datang ke konser Queen adalah efek audiovisual. Jika efek audiovisual sangat berkurang, meskipun di ruang VIP yang mewah, itu akan mengecewakan. Dorothy melihat kekhawatiran Claire, dan menunjuk ke sudut kiri dan kanan atas jendela dari lantai ke langit-langit, serta sisi dan atas sofa. Dorothy berkata kepada Claire, Nona Wilson, jangan khawatir tentang efek audiovisual. Seperti yang baru saja saya katana, ruangan ini memiliki ukuran isolasi suara, dan bagian depan kacanya juga relatif tebal. Melihat performanya dari sini, suara speaker eksternal memang akan melemah. Oleh karena itu, speaker suara panorama tertanam 7.4.4 dipasang di dalam ruang ini, dan audio pertunjukan langsung akan diputar langsung melalui speaker. Secara efektif menyaring gangguan penonton, pengalaman imersif lebih baik, dan volumenya juga dapat disesuaikan. Efek audiovisual secara keseluruhan akan lebih baik daripada infield. Claire menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu aku bisa yakin. Dorothy mengangguk, dan berkata kepada mereka berdua, Tuan Wade, Nyonya Wade, staff kami telah menyiapkan minuman dan makanan, dan ada juga kamar mandi di dalam kotak. Setelah pertunjukan dimulai, untuk pengalaman menonton Anda, para pelayan tidak akan ramai. Kalau kalian berdua memiliki kebutuhan, dapat langsung menekan bel panggilan. Staff kami akan datang sesegera mungkin. Selain itu, usahakan tidak keluar selama pertunjukan. Karena tidak ada staff di luar, suara mulai berisik, dan dalam keadaan darurat, mungkin sulit untuk merespons pada waktu yang tepat. Bab 4378, Charlie tahu bahwa Dorothy diam-diam mengingatkan Claire untuk tidak keluar sebanyak mungkin. Sedangkan Charlie sendiri, dia pasti tidak akan keluar kecuali diperlukan, untuk menghindari kemungkinan bertemu keluarga kakeknya. Claire tidak tahu niat Dorothy, dan berkata hampir tanpa berpikir, Nona Chen, jangan khawatir. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Dorothy tersenyum sedikit, lalu melihat ke waktu, dan berkata, Malam ini ada beberapa VIP yang akan duduk di ruang sebelah. Mereka akan tiba dalam 10 menit. Saya harus pergi dan menyambut mereka. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Claire mengangguk, dan berkata, Nona Chen, silakan jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jangan khawatirkan kami. Oke, Dorothy mengangguk, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Kalau begitu aku keluar dulu. Setelah Dorothy pergi, Charlie duduk di sofa di area yang dibuat dengan firasat. Membayangkan kakek neneknya akan tiba dalam 10 menit. Dia merasa sedikit gugup lagi. Claire melihat bahwa keadaan Charlie tidak benar saat ini. Jadi dia duduk di sebelahnya. Dia bertanya dengan prihatin, Ada apa denganmu, suamiku? Apa kamu merasa tidak enak badannya? Charlie sedikit tersenyum dan berkata, Aku sudah bolak-balik antara dua tempat akhir-akhir ini. Mungkin aku sedikit lelah. Claire berkata dengan sedikit mencela diri sendiri. Jika kita tahu sebelumnya, kita tidak perlu mengemudi kemari. Kamu pasti sangat lelah mengemudi sepanjang jalan. Dan kamu berjalan-jalan denganku. Setelah itu, Claire berkata lagi, Bagaimana kalau kita tidak pergi kemanapun besok? Istirahat saja di hotel. Charlie tersenyum dan berkata, Tidak, aku bisa beristirahat sebentar saja. Jangan khawatir. Claire berpikir bahwa Charlie berusaha untuk berani. Jadi dia meraih tangannya dan berkata dengan lembut, Suamiku, kalau kamu merasa lelah, tolong beri tahu aku sebelumnya. Kita bisa mengubah rencana apapun. Tubuhmu harus menjadi yang prioritas. Charlie mengangguk ringan. Dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir istriku. Aku mengerti. Claire sedikit bersandar di bahu Charlie. Dan berkata dengan lembut, Kalau kamu lelah, kamu bisa tidur di sini sebentar. Melihat bahwa Claire sangat peduli padanya, Charlie tidak bisa menahan perasaan terharu. Dia memeluknya. Dan merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Sekitar 10 menit kemudian, Pendengaran Charlie yang tajam menangkap langkah kaki yang berisik. Saat langkah kaki semakin dekat, Dia mendengar suara Doroti, Kakek Aker, Nenek Aker, Ini ruang yang diatur untuk kalian. Pada saat ini, Charlie mendengar suara yang akrab namun asing. Dan neneknya berkata dengan senyum yang sangat lembut, Terima kasih, Doroti. Dan juga terima kasih untuk Queen. Kami datang ke sini pasti menambah masalahmu. Meskipun dia tidak mendengar suara nenek selama bertahun-tahun, Charlie langsung mengenalinya. Tubuhnya juga bergetar tanpa sadar karena suara nenek, Dan Claire yang berada di samping dengan cepat mengangkat kepalanya dan bertanya, Suamiku, ada apa denganmu? Charlie sedikit terkejut, Lalu menjadi tenang, Dan dengan cepat berkata, Tidak apa-apa, Aku hampir tertidur. Bab 4379, Saat ini, Perhatian Charlie hampir seluruhnya tertuju pada kakek neneknya yang hanya dipisahkan oleh tembok. Dia mendengar Doroti berkata dengan hormat kepada neneknya, Nenek Aker, Tolong jangan terlalu sopan. Kamu adalah nenek Queen, Kami merasa terhormat kamu dan kakek Aker mau datang ke konser Queen. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, Nana adalah bintang Tiongkok paling terkenal di dunia. Kami merasa terhormat dapat menonton konsernya. Keit di samping tidak bisa menahan desahan, Untuk membawa konser ke Amerika Serikat, Dan memiliki daya tarik yang begitu kuat. Nona Golding memang cahaya orang China. Suci berkata, Nona Golding, Itu calon cucu kamu. Jangan panggil dia seperti itu. Nama bayinya Nana, Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Ya, istri saya mengkritik saya. Doroti tidak bisa menahan desahan, Kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik, Tidak seperti kakek nenekku, Yang bertengkar setiap hari. Keit tersenyum dan berkata, Kalau begitu masalah kakekmu, Jika seorang pria ingin hidup nyaman, Dia harus mengalah pada istrinya. Ya, Doroti berkata sambil tersenyum, Ketika aku kembali, Aku akan memberi tahu trikmu dan meminta dia mempelajarinya. Sambil bercanda, Doroti membawa keluarga Aker ke dalam ruangan. Setelah menjelaskan situasi umum ruangan itu kepada mereka, Dia berkata kepada semua orang, Pertunjukan akan dimulai dalam 40 menit. Kalian bisa istirahat dulu, Dan sekarang penonton akan mulai masuk. Saya akan pergi untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Jika kalian membutuhkan sesuatu, Cukup tekan bel untuk memanggil staff layanan atau menelpon saya. Nenek Charlie berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kerja kerasmu, Doroti. Jika kamu memiliki hal lain, Pergi dan lakukan dulu. Tinggalkan kami sendiri. Kemudian, Holly memikirkan sesuatu, Dan bertanya dengan cepat, Ngomong-ngomong, Doroti. Setelah pertunjukan, Apakah nyaman bagi Nana untuk menemui kami? Jika nyaman, Kami akan menunggu. Jika dia tidak nyaman, Kami tidak akan mengganggunya. Doroti buru-buru berkata, Nyaman, nyaman, Queen sudah mengirim pesan kepada saya. Setelah pertunjukan, Jika Anda tidak terburu-buru pergi, Anda dapat menunggunya di dalam ruangan ini. Dia akan datang setelah pertunjukan. Bagus. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, Kami akan menunggunya di sini setelah pertunjukan. Percakapan ini didengar oleh Charlie. Dia tahu bahwa Queen datang menemui kakek neneknya setelah pertunjukan. Di satu sisi karena rasa hormat. Di sisi lain dia juga karena memikirkan dirinya sendiri. Karena Queen khawatir setelah pertunjukan, Dia dan Claire akan bertemu dengan keluarga neneknya. Jadi dia sengaja mengatur seperti ini. Setelah pertunjukan, Setelah pertunjukan, Keluarga kakeknya akan menunggu Queen di dalam ruangan. Dirinya dapat memanfaatkan waktu ini untuk langsung membawa Claire pergi. Dengan cara ini, Meski kedua belah pihak hanya dipisahkan oleh tembok dari awal hingga akhir, Keduanya tidak akan memiliki kesempatan untuk saling berhadapan. Selain itu, Karena setiap kotak telah dilakukan perawatan akustik yang sangat ketat untuk mendapatkan efek suara terbaik, Maka kedua kotak tersebut setara dengan penguatan suara ganda. Dalam hal ini, Bahkan jika Charlie dan Claire berada di dalam ruangan dan berbicara dengan keras, Tidak mungkin bagi tetangga untuk mendengarnya. Bahkan jika Porter, Seorang master seni bela diri, Datang, Dia tidak akan bisa mendengar percakapan di sebelah. Kecuali, Seperti Charlie, Dia memiliki aura untuk melindungi tubuhnya. Dia dapat menggunakan auranya untuk merasakan setiap gerakan di sebelahnya. Setelah Dorothy pergi, Charlie bisa merasakan ada 14 orang di ruang sebelah, Dan 4 orang berdiri di luar pintu. Namun, Auranya tidak maha kuasa. Meskipun Charlie dapat mengetahui jumlah orang, Dia tidak dapat membedakan identitas setiap orang dengan auranya. Tapi dia bisa merasakan bahwa 4 orang di luar pintu semuanya adalah master seni. Dan salah satunya adalah yang terkuat yang telah mencapai prajurit tingkat bintang 8. Yang sebanding dengan kekuatan Porter ketika dia datang ke Gunung Winteri. Dan 3 lainnya, Yang terlemah berada di level prajurit bintang 6. Dan 2 lainnya adalah prajurit bintang 7. Rupanya kekuatan keluarga Aker memang luar biasa. Konfigurasi pengawalan ini adalah salah satu yang terkuat yang pernah dilihat Charlie sejauh ini. Saat ini, Charlie tiba-tiba menerima pesan dari Dorothy. Pesannya, Ada Duncan Lee. Charlie terkejut. Tidak diduganya, Duncan juga akan datang. Awalnya, Keluarga kakeknya tidak pernah melihatnya selama 20 tahun terakhir. Tetapi Duncan baru bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Bab 4380. Ini juga membuat Charlie lebih berhati-hati. Selama pertunjukan belum selesai, Dia tidak boleh keluar dari pintu ini jika tidak ada keperluan. Di ruang sebelah, Kate dan Holly duduk di sofa. Christian dan istrinya duduk di sebelah pasangan tua itu. Di seberangnya duduk Kaiden, Jackson dan istrinya, Dan bibi Charlie, Lulu. Sedangkan Duncan, Dia langsung pergi ke bar untuk menuangkan segelas whisky, Dan duduk di bangku di bar untuk minum sendiri. Selain empat saudara laki-laki dan perempuan keluarga akar dan tiga bibi Charlie, Juga ada dua putra Kaiden, Putri tertua Jackson, Dan putri tunggal Lulu yang berusia 12 tahun. Semua junior ini adalah sepupu Charlie. Mereka semua dapat dianggap sebagai penggemar Queen. Jadi mereka datang jauh dari Los Angeles. Putri kedua Christian juga sangat menyukai Queen. Tetapi putri tertua belajar di Stanford dan putri kedua belajar di Inggris. Mereka relatif sibuk dengan studi mereka. Sebelum Kate sakit parah, Mereka meminta izin untuk datang kembali untuk menemani mereka, Yang menunda studi mereka. Besok mereka akan memindahkannya kembali ke sekolah pagi-pagi sekali. Namun, dua putri Christian secara khusus meminta saudara dan saudara lainnya di grup chat keluarga akar untuk mengambil sebanyak mungkin video konser untuk mereka. Meskipun Charlie tidak dapat melihat identitas mereka, Setelah mendengarkan mereka secara sekilas, Dia dapat memastikan identitas semua orang. Di antara mereka, putra tertua dari keluarga Paman kedua Kaiden. Dia pernah bertemu saat masih kecil, Tapi bersepeda bersama ini masih bayi saat itu. Sedangkan putri tertua dari keluarga Paman Jackson dan satu-satunya putri Bibilulu, Charlie belum pernah bertemu. Saat ini, Christian melihat duncan bosan minum sendirian. Dia berjalan ke bar, duduk di situ, dan bertanya, Suasana hatimu masih sedikit gusar. Duncan tersenyum kecut dan berkata, Tenang, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu kenal aku. Aku benar-benar panik setelah menderita kerugian sebesar itu tetapi tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Christian menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, Mendentingkan gelas bersamanya, Dan berkata, Duncan, lihat ke depan. Meskipun hari-harimu sebagai polisi panjang, Itu sudah berakhir. Duncan sedikit mengangguk, Dan menghela nafas. Kamu benar. Aku harus melihat ke depan. Christian bertanya kepadanya, Kamu bilang ingin pergi ke Houston untuk menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anakmu. Apa kamu memberi tahu mereka? Belum, Duncan menjawab dengan senyuman masam. Lalu berkata lagi, Bukankah ini masih berdamai? Aku selalu merasa bahwa kasus ini masih memiliki kesempatan untuk terungkap. Christian berkata dengan sungguh-sungguh, Duncan, Dengarkan saranku. Kemasi barang-barangmu malam ini. Dan pesan penerbangan paling awal ke Houston besok pagi. Setelah itu, Christian berkata lagi, Lupakan saja. Aku akan mengatur pesawat untuk membawamu ke sana. Duncan berkata dengan ekspresi ragu-ragu. Ini terlalu cepat. Christian berkata dengan sungguh-sungguh. Potong kekacauan dengan pisau tajam. Duncan tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Dia ingin pergi. Tetapi dia benar-benar tidak mau. Saat ini, ponsel Duncan tiba-tiba menerima pesan. Dia membukanya. Ekspresi dengan cepat menjadi gelisah. Dia berkata kepada Christian, Kamu mau mengatur pesawat untuk membawaku ke Houston? Christian mengangguk dan berkata, Benar, Aku hanya butuh sepatah katapun darimu. Duncan berkata tanpa ragu. Kalau begitu malam ini saja, saya akan pergi ke bandara setelah pertunjukan. Christian bertanya dengan heran. Kamu memiliki satu kaki di langit dan satu kaki di tanah. Mengapa begitu mendesak? Duncan menceritakan dan berkata, Putriku baru saja memberi kabar. Dia hamil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.